Hai guys, welcome back to my youtube channel Oke guys, maaf banget Kalo misalkan muka aku kecel banget Terus aku juga masih pake andukan gini Gak pake kerudung karena Aku baru bangun tidur dan sekarang Aku pengen mandi sore gitu kan Terus jadi kayak, gak tau gue pengen daily vlog aja Udah lama gak daily vlog gini kan Iya buat kalian yang nanya kayak Kok udah gak vlog sekolah Online lagi gitu kan Ya karena gue sekarang sebenernya udah offline Jadi kayak presesi gitu Misalkan yang absennya awal-awal tuh Masuknya minggu kemarin Nah absen gue kan di tengah-tengah gitu Jadinya gue udah masuk tuh minggu sekarang Ntar minggu depan tuh gue offline Eh online lagi gitu Baru nanti minggu depannya lagi Pokoknya kayak gitu-gitu Nah terus insya Allah sih besok Gue pengen lanjutin vlog ini Jadi vlog ini tuh kayak keseharian gue full Tapi gue dari sore sekarang Jadi sebenernya Jujur le banget Eh buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Baru kalian bisa ngelanjutin vlog ini Oke guys Jadi enaknya sekolah offline tuh Asli beda banget sama sekolah online Kenapa? Karena Bener-bener yang gue alamin Yang gue rasanya tuh Kalau misalkan kita sekolah Offline itu Kayak langsung nangkep materinya Beda banget sama online Kalau online kan Mau dijelasin materi pake youtube Atau apa Itu tuh sama aja kayak Aduh gak ngerti deh gue Gitu Tapi kalau misalkan Offline kan dikasih Penjelasan Terus dikasih soal Itu kan langsung kayak Nangkep otak gue Gitu guys Yaudah gue sebenernya gak tau Ini kenapa Ini random banget Gue juga gak jelas sebenernya Tapi gue pengen ngevlog Pasti kalian jijik banget Ngerti vlog ini Tapi yaudahlah Yang suka-suka aja Kalau gak suka Kalian silahkan get out aja Dari vlog ini Saya gak masalah Aku pengen mandi dulu Nanti kalau misalkan Aku udah selesai mandi Maybe aku vlogin lagi Karena Ntar aku pengen keluar Jadi aku Mau mandi dulu Aku keluar Ada yang aku beli sesuatu Sekarang aku mau ngeprint tugas Oke guys Jadi kalau misalkan Aku mau mandi Nah sekalian Aku juga ngasih info Di video kali ini Kalau misalkan Kalian ngeliat Kuku aku kayak gini Iya guys Aku lagi PMS Jadi aku pake kutek Mending doang kan Tadinya tuh pengen pake kutek Warna-warni Tapi lupa lagi sekolah offline Oke Apa namanya Apa sih Namanya Gue juga bingung Jadi aku mau mandi dulu Nah aku sekarang Pengen ngasih tau info Buat kalian yang nanya Kok kulitnya bisa gampang sih Cerahan gitu Kayak kulit tangan Terus atau Sebaya dengan muka Gak terlalu belang gitu Perawatannya apa Karena yang gue saranin ya Kalau misalkan kalian Skincare-an Jangan cuman muka doang Jadi body care-an juga Gitu loh Jangan muka lo doang Yang putih Tangan lo tuh kayak Eh apa sih gitu Tapi tendang aja Disini gue punya recommended Body care Yang burner-burner Itu nge-wear itin Kulit kalian yang bikin Muka sama tangan Tuh setara Oke Jadi setiap aku mandi Ini rutinitas banget Setiap aku mandi Mau sore Mau pergi sekolah Mandi Aku always banget Pake Ini ya bentar Oke guys Kayak apa yang gue begini Kalau misalkan berisik Maaf ya Karena samping gue kipas Aku punya recommended Buat sabunnya Itu aku punya Dari Scarlett Ini yang varian terbarunya Yaitu varian coffee Dia itu ada body scrubnya juga Ya kan Jadi kalau misalkan body scrubnya Tuh aku pake Dua kali seminggu Kalau misalkan Lagi bener-bener buluk banget Kulitnya tiga kali seminggu Itu bener-bener Pure ini jujur banget Itu bener-bener Mencerahkan kulit kalian Because kayak Saudara gue yang pake pun Sampai kaget gitu Terus Aku selalu mandi pake ini Jadi buat kalian yang nanya Gimana sih caranya Biar kulitnya gak belang Biar gak item banget kulitnya Pake sabun tuh yang mengandung Rectening kayak gini Jadi wangi coffee-nya tuh Bersahabat banget Sama hidung lo sumpah Terus yang aku suka Disini juga dia tuh Kalian bisa liat gak Disini tuh ada butiran-butiran Halusnya gitu Yang warna-warni Itu yang membantu Buat mencerahkan kulit kalian Karena emang kayak Oh my god Terus tenang aja Ini juga udah ter-BPOM Jadinya Aman banget Buat digunain Buat kalian Karena udah ter-BPOM Dan aman juga digunain Sama ibu hamil gitu Kalian juga pake Scrub dari Scarlett Biar kayak sepaket gitu kan Biar kulit kalian tuh maksimal Jadi aku juga nyaranin Ini body scrub terbaru Dari Scarlett Yang variannya itu coffee Seperti biasa Dia selalu mengandung Vitamin E Karena untuk mencerahkan Terus tenang aja Body scrubnya juga udah ter-BPOM Aman juga digunain Sama ibu hamil Fungsinya lebih pasti Buat mencerahkan juga Oke Jadi gue pernah Maka ini Dan besok Atau nanti Gue bisa bandingin Cara gue maka itu Seperti apa Maybe sih Besok sore kali ya Kalau misalkan Kalau enggak besok siang Pulang sekolah Gue bakalan Praktekin Cara makanya gimana Buat kalian yang Penasaran Sama cara pake ini Ini jujur Kalian bisa liat Ini bagus banget Terus juga Alus banget Butirannya tuh Alus banget Gak kasar Gak bikin kulit kalian tuh Jadi sakit atau merah gitu Jadi aku selalu rutinitas Buat body care tuh Cuma Scarlett Karena emang Gue pure banget nih Jujur ya Emang Scarlett tuh Bener-bener ngebantu banget Gue juga body care Selalu pake ini Jadi kayak Kalau body scrubnya Gue pake tuh 3 kali seminggu Kalau enggak 2 kali seminggu Terus buat shower scrubnya tuh Tiap hari Dan gue juga udah Apa namanya Banyak banget Ini udah botol ketiga Sour scrub Apa botol kedua gitu Yang gue pake Karena emang sebagus itu Terus juga Buat kalian yang Apa namanya Nanya Terus kalau misalkan Lebih bagus lagi Gimana gitu kan Ya pakein Ini Apa body lotionnya Pake body lotionnya Scarlett Lebih worth it lagi Jadi kayak sepaket gitu Body scrub Sour scrub Dan body lotionnya Ini variannya Gue gak cuman ini ya Punyanya Gue cuma punya Ada yang kuning Ada yang orange Ada yang ungu Gue banyak punya Body lotion ini Karena emang sebagus itu Dan ini juga mau abis guys Dan sekarang gue mau mandi dulu Gak lupa pake Body care Dari Scarlett Hai guys Maaf banget Aduh masih pagi banget Masih seret Gue belum minum Ini Pertama kalinya Gue nge vlog Tapi gak pertama kalinya Sekolah offline ya Oke guys Jadi Aku udah prepare Sebenernya Udah pake Masker Udah siap juga Terus aku pengen Makan dulu Sarapan Tapi aku gak bisa Makan nasi gitu loh Jadi aku Udah bikin mie gelas Nah Kan Apa namanya tuh Udah gue duduk lagi Gak ya Gak ucap duduk deh Jadi Apa namanya Sekarang hari Rabu Terus aku Sengaja gak memakai kerudung Segi 3 Atau segi 4 Jadi kayak males banget Aku pengen langsung Kerudung kayak gini aja Biar lebih simple gitu kan Karena Sani Selasa Udah pake Dan kotor juga Oke Jadi Sekarang aku pengen Makan dulu Tapi sebelum aku makan Aku biasanya pake Karena makan aku pake sendok Jadi aku pake Body dulu Takutnya kan Nanti gak keburu tuh Waktunya Terus aku juga berangkat Jam 6.40 Masuknya tuh jam 7an Jadi Ya udah Aku pake Body ini selalu August Seperti biasa Kalo malem tuh Aku yang romansa Tapi kalo misalkan Pengen sekolah tuh Selalu yang joli Gak tau kenapa Aku suka aja gitu Sama yang joli Gini Nah ini cara pakenya Kalo misalkan cahayanya Kurang maaf banget ya Aku biasa tuh pake Disini doang Karena kan Apa namanya Takut Panas Atau kering gitu Terus Kalo misalkan habis mandi Biasanya aku pake juga Ke seluruh tubuh Kayak ke kaki Gitu Cuman Karena kita udah pake rok Gak mungkin Gak buka rok gue Mungkin aku gak ngevlog Di sekolah Paling kayak Sekilas-sekilas doang Suasana kelas Maybe Cuman gak tau Nanti Nih guys Sumpah Ih parah Jadi cerah banget Kulitnya Jadi kayak bagus banget Tuh Ini juga Varian yang joli Itu wangi banget Parah Gila the best Terus juga Tadi aku mandi Aku mandinya kan pake Sour scrub Dari Scarlet ya Seperti biasa Varian coffee nya Masih nyatu banget Wih Ke wangi Tangan gue Gitu Nih tadi aku mandinya Pake ini Tuh Kalian bisa liat gak sih Masih basah-basah gitu Pinggirannya ya kan Ini abis aku pake tadi Terus juga aku Eh Goyang Terus tadi aku Barusan pake ini Gitu Jadi tuh rutin Setiap pagi Atau setiap hari Aku selalu Kayak gini gunainnya Sabunnya ini Handbody nya ini Gitu Terus sekarang kita kunci dah Dia tuh ada pengoncinya juga Jadi aman banget Buat kalian bawa kemana-mana Karena dia gak bakalan tumpah Dia ada pengoncinya gitu guys Oke Terus sekarang aku makan dulu Ini jatuhnya kayak daily vlog sih Oke guys Karena Kameranya aku bingung Naruhnya dimana Jadinya Aku mau makan dulu Kita masuk kamar dulu Aku mau makan dulu Terus nanti aku lanjutin lagi vlognya Ketika aku mau berangkat Oke Hai guys Aku udah makan Alhamdulillah Cukup kenyang Gimana ya Disini aja kita liat Sekarang aku pengen Pake jam tangan dulu Oke Aku pake jam tangan dulu Terus aku Semalam juga Ngelanjutin vlognya Maaf ya Karena Bulan aku pergi itu Aku langsung Ngerjain tugas Banyak banget tugas aku Jadinya Kita gak sempet ngevlog Aku deh yang gak sempet ngevlog Bukan kita Oke Terus aku juga udah beli kos kaki Tadi malam Karena Kos kaki aku hilang Gitu Jadinya Aku beli Hitam putih Nih Aku pengen pake yang hitam putih Asik Kos kaki baru Kos kaki baru Alhamdulillah Untuk dipake Di hari Rabu Harusnya kan hari Senin ya Nggak Gue emang gak hari Senin Hari Rabu gue pake Kita buang sampah dulu Oke guys Sekarang aku pengen pake parfum Yang banyak Percuma sih Pake parfum sebenernya Ntar siang bau lagi Gitu kan Karena kan kita gak bawa parfum Ke sekolah Jadi ini tas aku Aku pake tas lempang Eh tas lempang Tote bag gitu Karena pelajarannya cuma dua doang Jadi kalo aku pake tas Gede Kayak Kura-kura gue jatuhnya Udah guys Aku sekarang mau Prepare pake sepatu dulu Baru aku otw Tampak nyamper temen aku Dadah Bye Bye Dari Yoroshima Shita Jamkos guys Kita jamkos guys Tiap hari kita harus selang waktu Ini gak selang waktu Ini gak selang waktu Ini gak vlog Kasian banget sih Ayy kita gak keliatan Taras sini Taras sini Taras sini Ayy guys Naya tuh selang waktu disitu Vlog di HP gue Gue gelap banget sih Enggak sebenernya terang Titan kan sukanya gelap-gelap HP kan HP kan Penyawa wawak Makan coklat Terus gue makan pake nasi Gak deh Makan 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 dulu guys Lagi istirahat guys Sebenernya gak ada istirahat Kita ngambil waktu luang Kita ngambil waktu luang Gue gak mau bawa bakkal Gue gak pernah bawa bakkal Bawa bakkal Ayo Rian makan Semuanya makan Makan guys Makan Halo Wawak Halo Halo Pania Halo Ruth Abis ini kita masuk Lalu ditanggelap banget Suka Rian Halo Rian masuk pula Kewawa Tara Aku udah dirumah lagi Udah Pulang sekolah Tadi aku pulang sekolah Gak ngevlog Karena yaudah Gue pulang tinggal pulang Sekarang udah siang Seperti janji aku yang semalam Aku bakalan praktekin Cara pake Body scrub Dari Scarlett Yang varian coffee ini Varian terbarunya Jadi aku seperti biasanya Biasanya tuh mandi dulu Pulang sekolah Karena kan panas Siang gerah gitu Ya ntar sore mandi lagi Gitu aja gitu Tapi ntar kalo misalkan Gue siangnya mandi Sorenya gak mandi Gitu Kadang emang suka kayak gitu Yaudah itu sih urusan gue Jadi lo gak ada hak Buat ngatur-ngatur Gak bercanda Oke guys Jadi aku bakalan praktekin Cara pake body scrub Yang seperti biasa Aku lakuin tuh seperti apa Dan ini rutinitas Setiap aku pengen mandi Oke Jadi Aku bakalan pake di luar aja Kayaknya disini gelap ya Jadi gak ada Apa Eh kalo pake ring light aja Kita bentar-bentar nih ya Aku pake ring light dulu Bentar Oke Muka aku puluk banget Ya Allah Ini muka-muka baru pulang sekolah banget guys Ini berisik ya Ada latip guys Nih Pure tangan aku Belum diapapain Jadi aku bakalan pake body scrubnya ini Ini udah ter-BPOM Udah Aman juga Buat dikonsumsi Atau dipake Sama kita semua Terus juga yang terpenting Dia lebih ke Untuk mencerahkan Oke guys Kalian bisa liat Ini teksturnya Ini udah aku pake Beberapa kali kemarin Karena emang sebagus itu Dan wanginya bener-bener Sangat banget guys Apalagi buat kalian yang suka kopi Ih Ini tahan lama seharian Jujur-jujur banget Jujur banget Ini wanginya tuh seharian Body scrubnya parah banget sih Body scrub Apalagi kalian pake body scrub Terus shower scrub itu seharian Full Tangan kalian wangi coffee Nggak bau Guys Jadi kita pake dulu Aku ambil dikit Nih ya Ini halus banget butirannya Jadi kita pake dulu Buat kita perbandingin Kita pake di satu tangan Tuh Parah sih Parah Keren banget cuy Gue sejata cinta ini Sama varian coffee Sumpah ini The best banget Tuh Dia langsung keangkat gitu Kalian bisa liat kan Nih Tuh Dia tuh langsung keangkat gitu Ini yang belum aku pake Ntar kita bandingin Nih guys Oke Terus sekarang mau aku bilas Jadi kalian abis pake body scrub ini Kan dipake ini Pakainya tuh dikit-dikit aja Biar dia Nggak kebanyakan Terus kotoran-kotoran Atau flag hitam di tangan kalian Tuh keangkat gitu guys Terus sekarang aku mau bilas dulu Sebentar Oke guys Tara Ini yang udah Tuh Tuh bisa kan Bisa kalian liat Capture Capture Oke guys Nih Ini yang udah dipakein Body scrub tadi Dan ini yang belum Kalian bisa liat Ini perbedaannya Halus banget Sumpah Jadi kulit kita tuh Jadi kayak halus Lembut banget Dan Wanginya bener-bener Gila Jatuh cinta Jatuh cinta Terus kita tutup Baru kita Selesai pake body scrub Ini aku langsung pake Sour scrub gitu Nah shower scrubnya Yang seperti biasa Ini tuh Kalian bisa liat tuh Isinya udah setengah Karena aku setiap hari Pake ini Gitu guys Terus dia juga ada Tekstur-teksturnya Teksturnya tuh Kayak butiran-butiran Halus gitu Tuh Ya kan Ini juga Terus abis itu langsung Kalian pake Hand body Hand Hand Itulah itu istilahnya Jadi ini juga Lebih parah nih ya Aku bandingin lagi Kita pake di sebelah sini Satu tangan Nih aku udah pake Kalian bisa liat perbandingannya Oh my god Oh my god Jujur li Jujur li Jujur li Kalian bisa liat Ya kan Ini Ini yang udah dipakein Sama Scarlett Sebagus itu guys Ini juga informasi Buat kalian Yang lagi nyari-nyari Body care Atau misalkan ragu Buat nyobain produk Scarlett Body care-nya Ini Bener-bener Aku sejujur ini Karena aku sendiri Yang pake Bener-bener Itu tuh ada perubahan Apalagi kalian pakenya rutin Terus juga kalian pake yang produknya lengkap Kayak body scrub Sour scrub Terus hand body-nya Gitu Itu kayak Itu lebih cepet sih Keliatan hasilnya Jadi kayak Harganya juga kantong pelajar Under Rp70.000 Oke Jadi sekarang aku mau makan dulu Aku siang-siang belum makan Karena aku juga Belum lapar Jadi sekarang aku laparnya Dan aku mau makan dulu Nggak aku vlogin Oke guys Jadi sekarang Aku akhirin aja video Kali ini Daily vlog yang sangat singkat So kalau kalian suka Sampai videonya Jangan lupa di like Dan jangan lupa di subscribe Bagi yang belum Dadah